Ya Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batanghari melakukan tes urin kepada seluruh pejabat ASN di lingkungan Pemkap Batanghari. Selain pejabat, sasaran tes urin juga dilakukan kepada Bupati Batanghari. Upaya penjagaan peredaran narkoba di kalangan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Batanghari terus dilakukan. BNNK Batanghari melakukan giat tes urin mendadak kepada seluruh kepala OPD dan pejabat terkait lainnya. Selain pejabat ASN, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif juga ikut menjadi sasaran untuk dilakukan cek urin. Kepala BNNK Batanghari AKBP Muhammad Zuhairi mengatakan, sedikitnya ada 144 orang yang diambil sampel urinnya dan hasilnya dinyatakan negatif atau tidak ada indikasi narkotika. Selama berjalannya tes urin sendiri, pihak BNNK melakukan pengawalan secara ketat sesuai standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan tidak ada tindakan kecurangan yang dilakukan oknum pejabat ASN tersebut. Ya tadi ini, dan menjawab sekaligus tantangan yang beredar di lapangan, ya bahwasannya ada indikasi-indikasi yang tidak benar itu dan kita jawab sekarang. Bahwa itu hasilnya nanti kita akan baca nanti bagaimana ininya untuk hasil kesemuanya. Namun semua itu kita tidak terlepas dari pentingnya campur tangan kita semua ya. Mungkin ada yang di desa, di pemerintahan. Pihak BNNK Batanghari pun berkomitmen, ke depan sasaran pencikahan narkoba akan dilakukan secara merata. Tidak hanya instasi pemerintahan, namun juga desa maupun pendidikan yang dianggap rentan menjadi sasaran pelaku narkoba. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan.